kita gak tau soalnya iya soalnya itu harganya liat itu kayak kartir ya bukan sih bisa jadi itu merek apa ya edok merek kodoknya itu ada zenit juga loh harganya berapa ya kayak gitu ya iya iya ini pasar-pasar ini pasarnya maling bukan sih ini cuman harian ini itu tuh yang duit-duit kertas le mana sana duit itu duit-duit dari mana kok gede banget duitnya ya oh nih ini bond dari bond dari Amerika semua negara ada iya dari ini ada gak dari mana? dari negara ini Jayabaya ini apa patung patungnya Bunda Maria ada kentangnya terus itu ada nasi goreng ya Allah gede banget ini tuh pisang ya nasi gorengnya tuh pake pisang iya pake pisang tapi pake pisang pisang hore ini dikasih udang ada udangnya kecil-kecil nanti kita cobain ya aku menyukain supnya dulu liat pemirsa deketin nih isinya ada kubis ada ini apa ya namanya ini brood bean kan ini ada daging sapi kayak kacang putih gitu kan kayak kacang putih dan disini ada jagungnya nih kayak saya rasam ya kayak saya rasam ya aku mau ngagetin iya kagetin pake kata kapa apa ya ini ya bangsat hahaha udah liat gue enggak gue lagi ngurusin mbak you mau ntar satu oh gitu hahaha dia pastinya kaku ngapain sih dipanas-panasan ini aku udah ketemen si Angeli pemirsa liat itu lagi sibuk gak tau ini bukan langganan dia tuh kayak lontong dia ini aku mau ngajak kalian ke ini pemirsa ya mau ngajak kalian sama Angeli untuk makan-makan balas cendam hari ini pemirsa balas cendam karena 30 hari puasa sebenernya gak salah 30 hari sih aku banyak mobilnya jadi hari ini biar makannya udah bebas-bebas jadi sekarang mau ngajak kalian makan-makan yang enak nih sambil jalan-jalan ya bosan kalo ke kebun terus liat suasananya di kota Barcelona hari ini tadi disana tuh banyak ini anak-anak sekolah itu males banget gue gak tau pada ngapain heran deh tuh panas ya nah pemirsa ini aku mau ngajak kalian sama Angeli ke tempatnya croissant mau ngopi dulu ya a croissant a croissant a croissant a croissant a croissant gimana sih ngomongnya bahasa Perancis pakai kacamata aja karena panasnya mentarek hari ini ya ehh hari ini cuacanya sekitar 20 derajat celcius tapi anginnya rada dingin pemirsa jadi harus tetep pakai yang kayak gini nanti beli kopi disini ya di Hayden Coffee Rose ini ya ini buat lo bawa pulang iya buat lo bawa pulang coffee bean ya gitu yuk iya lo yang penunjuk jalannya aku yang ini vlog jadi nanti tuh hari ini aku mau ngajak kalian makan di ini pemirsa sama Angeli di makanan Ecuador iya kan disana tuh ada makanan yang kayak nasi pakai pisang nasi pakai pisang Ecuador yang gede-gede ya sama ikan kayak apa rasanya nanti aku juga belum bermakan sih terus ini sekarang masih sekitar jam 11 pagi jadi aku mau cari a call song sama a cafe sama a cafe liat suasananya Barcelona hari ini ini hari lebaran kedua ya kita bela ke kanan kiri lurus keliwat jalan tikus keliwat sini tadi tuh banyak sekali anak-anak sekolah tadi tuh di depan ini aja di depannya iya di depannya tak bis-bis itu loh gue gak bisa jalan dia kayak gini-gini aduh aku kan pernah ngambil kamu video disitu oh iya ayah waktu itu ya oke oke liat anak-anak sekolah dia akan ngeribet rempong liat pemirsa ini disini tuh jual coklat-coklat gitu loh dan apa yang aku dateng ini namanya Bruno's disini coklat kue-kue dan kerosangnya tuh terkenal banget tuh dipasang disitu oh iya kue-kue nya tuh kerosangnya tuh pengen nyobain yang kayak pistachio ini aku makan aku makan berarti kita tempat duduknya disana water disana ya oke yuk kita keluar dulu kita keluar dulu mau cari tempat duduk nih kerosangnya ini cakep banget ya tuh ini bisa ngeliat orang lagi bikin itu ya bikin kerosangnya bikin kuenya di dalam tuh coba diliat-liat dulu ini kafenya kantengnya bagus ya tuh aku mau matcha latte kerosangnya juga matcha kerosangnya juga matcha ya namanya juga daerah rusak gua kalo bukan matcha itu pistachio ya aduh rambut gua udah bener nih jadi ada kerosang yuka kayak taro ini ga enak yang bener-bener kerosang aja kalo kerosang banyak anak-anak kerosang depestus pistachio kalo lo bilang apa disini tempatnya mahal karena ini ditejarah Elborn aja ya kan penel coklat penel coklat penel coklat penel coklat 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 katanya Angelique kita pede aja disana yuk soalnya bapak-bapak sebelah kita ga keren hahaha ya udah haki-haki gejle gimana sih kira-kira kita disini anian di dalam sana itu kita bisa keliat tuh wooo open kitchen ini ini udah ada tuturnya di koneknya ini 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 ya lalu laku ya kan Hai, tangan saya nah itu kamar mandi Ya, di sini ada tulisan apa yang dibuatnya? Di sana, kalau mau ngewer, di sana Bukan pake R ya? Bukan pake K ya? Enggak, ngewerrrr Oke, kita tunggu dulu, tadi kita udah ngasih-ngasih yang pistachio sama yang tequila Yang original Bukan tequila ya? Iya kan, gue orang Inggris Bukan tequila ya? Kita tunggu dulu, nanti kita lihat seperti apa kerusaknya Ih, lu ngapain, harus siapin Lu pake gini, lupa tadi Oke Lihat ke Mirsa nih, wah krosangnya, lihat-lihat Ini ada rasa pistachio nih Iya Lihat dalamnya Di dalamnya seperti nata gitu ya Eh, bisa diginiin ya? Iya, ini kayak sandwich gitu Tuh, keren pistachio-nya Ini tuh enak buang ke Mirsa Ini yang original, jadi nggak ada apa-apanya Manteg... Manteganya 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 Terus kamu minum apa? Aku minumnya flat white Cobain dulu ya kopinya ya Iya Karena perlu kakein Bismillahirrahmanirrahim Kopinya? Kopinya? Benak ya? Kopinya terlalu, apa? Burn Kalau aku, kakek, aku maca Maca Sanjeli aku cobain dulu ya ininya Ayo, monggo Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak Gue itu pecinta pistachio sama maca Sama green tea Green tea pistachio maca itu kan Edul Edul ke Mirsaan Sehat juga kalo pistachio ya Jadi kalo di Grand Indonesia harganya udah 150 ribu nih Gede ini loh, bisa lebih loh Enak banget Makan dulu Santai aja Makan dulu Gue cobain punya lo Maca lo, lo kan wanita macan Kukunya aja warna macan Makanannya juga warna macan Kok dibuka gitu sih mbak? Hmm Enak Angel kan? Aku makan di bawah karena aku mau story Tapi biar masih keliatan bagus Oke Ini kan Keras loh, padahal dingin ya Biasa kan gini Iya Apalagi yang kayak gini Yang mantepia itu enak banget Endul ya Memang ada harga, ada kualitas gitu Iya, ini kalo di Grand Indonesia udah 150 ribu kayak gini Mahal Di sini harganya berapa tadi? Pada harginya dong Tadi berapa sih harganya? 5 Yuron kan? 5 Yuron Oh berarti sama laun-daun dia Kalau Bologna aja di Indonesia harganya berapa? 75 Kan? Endul Hmm Enak banget Enak banget saya sumpah Jadi bisa Bisa bayar pake duitnya mbak Yanti gak nih? Mana bisa Mana cukup Ceritanya hari ini balas dendam ya Aduh enak banget sumpah cuy Maksudnya akhirnya yang aku rekomendasi Aku suka ya Nanti deh kita coba aja Hoffman Hoffman emang udah terkenal Hmm Hmm Cek banget Oh I'll get first of these Gue gak boot Lu ya Cam Ini tuh ternyata berdiri sejak 1852 Kitanya aja gak ngerti ya Karena baru viral Oh iya Gara-gara tiktok Iya kan Gara-gara di tiktok itu baru viral Habis itu Kita kesini Terut Apa namanya namanya Burkana Krosong itu sangat menggoda iman cuy Kemarin pas waktu kuasa Tapi emang enak loh worth it ya Enak banget Harganya satu piece nya 5 euro 60 Harganya udah undi lah sama Indonesia Kopinya juga mahal 5 euro Dari Magnifico yang biasanya gue beli Kualitasnya bagus Iya Kopinya yang Apa Kopi-kopi Kopi ini pemirsa kopi yang Apa ya Premium Tapi sayangnya mbaknya gak terlalu bisa bikin kopi Kopi gue ini apa Burn Rasanya kayak gosok Gak enak gitu Ya udah Karena kamu emang Nah kita udah keluar dari Brunel Brunel aku Cina Iya gue lupa loh Gue pikir dari kembali Gimana sih gaya black dong Tadi tokonya namanya Brunel Brunel aku Cinelli Dia tuh ngasih tips banyak banget 10 euro orang kaya Karena gue lagi kepikiran ATM gue tadi Gue suka gitu deh Mujel Tembusnya sini Deketnya itu Deketnya apa namanya Gue tau gak dari sini ke Ketempatnya temen lu Tau dong Kita sekarang mau menuju tempat Grup Rempong biasa Mangkal Apa kita lewat sini bisa gak Eh Itu lewat Oh iya Bahaya Yaudah Berarti kita lewat sana aja Karena ini mau ke daerah Mangkalnya Grup Rempong Ini kita mau nyeleng-nyeleng aja deh hari ini Iya hari ini suntuk ya kan Kita liatin semua di suasana Tanggal tua guys Tanggal tua Baru tanggal berapa ini Udah habis aja Ini apa sih yang jadi nih Empanada le Baunya enak sih Aduh Lihat kita sekarang ada di Barcelain Cathedral Nih Barcelain Cathedral ini Backlight gak? Enggak ya Agak sedikit sih tapi keliatan Ah iya gitu-gitu Tuh Barcelain Cathedral dari sini Lihat pemirsa Di sini tuh gak pernah yang namanya sepi Selalu ada musik-musik kayak gitu tuh Dan Apa namanya? Sering banget kita lihat Kalau orang yang Pre-wedding Pre-wedding Ya aku heran itu Ya aku heran itu orang Korea Kalau pre-wedding disini tapi banyak orang Jadi backgroundnya jelek Yuk kita kesini Mungkin biar keliatan natural kali ya Iya Itu disana ada apa? Itu disana ada pasar Kayak barang-barang vintage gitu loh Kayak aksesoris Pernak pernik Biasanya sih pernah pernik Natal ya Kita lihat yuk Ayo jelit Nah kalau kesini hati-hati sama orang yang Pake topeng-topeng putih di itu-itu-in Itu biasanya Nah itu nanti tuh yang di depan tuh loh Shop it mana? Nah ini orang ini Nah itu Pihang putih-putih kayak gini Itu nanti dimintain duit cuy Pihang balon? Iya Tuh lihat Ih goblok nih cewek Anjir Gue ditabrak coba Nah ini kayak gini-gini tuh Lihat-lihat Asal-asal gak jelas kayak gini tuh Cuma harganya 3 euro-an ya kan? Lucu ya? Biasanya ada duit le Ada duit Duit antik terus ada duit Indonesia Tapi yang masih kepake sekarang di Indonesia Mana? Ada? Ada kalau lu nyari-nya Ih anjingnya lucu Tapi ini gak terlalu gede aja li Kayak pasarnya Ini tiap minggu Tiap minggu ya Tiap hari Jumat Eh Kamis Jam analog aja masih ada loh Iya kan? Coba kita ke depan Ada yang jual pistol gak? Pistol? Ngapain lu nyari pistol? Buat nembak kepala orang Ini loh Anjir lucu ya Ini tuh ada kayak kalung-kalung Tunggu disini gelap Disini nenek-nenek pada ngapain ya kayak gini? Apa? Nenek-nenek Nenek-nenek Mereka kan suka barang-barang antik le Iya ya Kayak bu E Iya Kayak bu E Kayak bu E senangannya barang-barang antik Tuh Ini loh yang lo bilang Ada koin-koin gitu kan? Ada duit-duit tak? Iya ada duit kertas Tapi loh gak ada duit kertas cuy Tapi hati-hati cofat ya Lihat Tuh Tuh Ini ada aki ya Oh ini Angeli apa? Kayak bros yang dipakai di itu loh Tapi antik-antik ya Antik-antik ya Hidung gue meler cuy Rune Eh liat Anjeli Anjeli Iya Itu tuh duit kertas Sini Sini liat Ada apa? Mereka jual jam tangan Jam tangan, jam tangan palsu kayaknya ya Menurut-menurut nih Ini kita gak tau soalnya Iya soalnya itu harganya liat Itu kayak kartir ya Bukan sih? Ya Bisa jadi Ini Itu merk apa ya? Edok Merk kodoknya itu Edok Ada Zenit juga loh Harganya berapa ya kayak gitu ya? Di pasar-pasar ini Ini tuh pasarnya maling bukan sih? Atau barang bekas? Ini cuma harinya Itu tuh yang duit-duit kertas le Mana? Sana Duit Itu duit-duit dari mana kok? Gede banget duitnya ya? Oh ini Ini bond dari Bond dari Amerika Semua negara ada Iya Dari Ini ada gak? Dari mana? Dari negara Ini Jayabaya Jayabaya Ini apa patung? Patungnya Bunda Maria Apa patung? Gue kalo kayak gini-gini tuh gak terlalu interest Iya ya? Iya Lo interestnya apa? Gue interestnya Gue interestnya tadi ada jam tangan itu doang Gak jujur Lo interestnya apa? Makanan kalo lu Iya kali Coklat Kalo gue interestnya di Pasis de Gracia aja Nih Serap ya Le Ini kita udah jalan kesana Kita ke Zara yuk Alhamdulillah Anjali Liat-liat doang Sana Iya di depan situ aja Yang Zara yang situ Soalnya Ih Ini kan tukang sepatu Itu pindah Kesana nih Pindah kesitu Disitu Tapi mereknya beda Sama AW juga Nih Tuh kan Iya Kita mau ke Zara yang depan situ Pemirsa Disana tuh ada apa sih? Gak tau Menggo Enggak Menggo nanti Aku gak terlalu suka menggo Aku lebih baik masih mau duty Coba kita ke Zara dulu yuk Saya biasa dituju Cobaan lagi Hah? Apaan cobaan? Ngaliatin kecobaan Oh gak apa-apa liat-liat doang Nanti kalo ada Mas begini ada yang cuma 10 euro Nih cuman Nanti kalo habis gajian langsung deh Capcus Zara dulu bisa liat-liat doang Coba kita liat yang bagus gak ya Yuk masuk-masuk Masuk Mana kamera lu? Nah aku tuh pengen nanti tuh summer tuh style ku udah aku rubah Angeli Jadi kayak gini Yang apa? Old money ya Jadi celananya tuh kayak celana Apa? Linen Kayak gini Terus nanti Bajunya atasnya kayak gini Cakep Old money gitu kan Kayak gini-gini juga New money ada yang gimana kalo new money Hah? New money kayak gini Streetwear street food ya Street food Itu kan elu Nah kayak gini-gini juga Ini bagus nih cuy Nih keren ya Gue tuh lagi nyari kaos oblongan yang patahan kayak gini loh Tapi gak tau Kita liat yang sebelah sana yuk Nah ini kayak lagi yang kayak gini Ini yang old money banget nih style-nya kayak gini Yang essential Ini sebenernya tidak terlalu panas kalo dipakai Aku cuman liat-liat aja Karena disini tuh ini ya Pemirsa apa? Setiap satu musim sekali tuh style-nya udah beda Window shopping Iya Jadi kita tuh selalu apa? Cuman-cuman Abis apa? Belanja itu ganti style lagi Ganti style lagi Kayak gini-gini yang basic ini juga bagus Shay Nih Tapi ini apa ya? Kaos Oh ini ininya biar gak itu Daleman kali Daleman ya? Ini kayak gini nih bagus nih ya Inilah yang jadi bagus buat summer Ini mau bikin apa? Si Elsa masukan itu Cari ikan Iya Ini cakep nih buat apa kalo summer Harganya 39 Bagus ya? Cakep Old money style Nanti aja Gak sekarang karena belum gajian Sebenernya Sebenernya sih udah gajian Cuman Kemarin tuh bayar pajaknya mahal banget coy Belum balik modal ya? Belum balik modal gue Kemarin di rumah aja pengeluaran banyak Terus ininya juga mahal Bayar pajak Ini juga bagus banget nih Nih Cakep ini ya Nanti dipakein kacamata yang warna kayak apa gitu cakep Yaudah kita mau liat-liat dulu aja nanti kita sambung lagi di luar ya Gak tau nanti mau beli apa enggak Biasanya sih kecantol yaudah Nah gak jadi beli apa-apa karena harganya masih mehong-mehong Bentar lagi udah mau diskon Iya menggelar lagi Bulan apa sih biasanya diskonnya? Biasanya Juni Juni-Juli Sebelum summer Itu tuh bersumpah Yang dari 20 bisa cuman jadi 5 euro Iya makanya Serius Nah kita mau jalan-jalan dulu ke area kekuasaan geng rempong Emak-emak Emak-emak Lihat aku liatin suasana Barcelona aja ya hari ini Ini aki-aki bajunya gimana sih ya Jeli? Oh dia yang Oh dia orang kaya ini Iya Versace Versace Iya Versace loh Duitnya tebel itu Iya kan Bajunya aja keliatannya Dari tadi perusahaan aki-aki mulu Tadi duduk di cafe aki-aki Iya Kira ani-ani lagi Kira kaya Lu aja yang ani-ani gue om gak Tuh liat suasananya bagus ya Ini yang Ini yang bikin mata gue sakit nih Ini pohon ini Bangsat nih Aku denger-dengar Karena kan 80% Di kota Barcelona ini Pohon itu ditanggungnya Iya makanya mata sering sakit Katanya mau diganti Aduh Tapi kalau lama banget sih Gimana mau ganti bawa pohon sebanyak itu Mau pemanasan global Katanya mau dipotong Mau diganti sama pohon yang lain gitu loh Oh mau diganti pohon Pohon yang udah jadi dipindahin gitu Eh habis berapa triliun Tau Gila aja Kan pohon-pohon segede ini Ini masih mau duti tuh Udah dijatuhin Gendak Polen Dijatuhin Tai burung Tai burung ada Liar air Ada bagus-bagusnya ada Iya dikasih pohon ini aja beringin Biar jadi rumahnya Mbak Kun Kun sekalian Iya kak Nah yuloh nih sekarang kita mau Ngajakin kalian makan siang di mana? Ecuador Ecuador Jauh banget ke Ecuador Ke restoran Ecuador Kita lihat ya Makanannya ada apa aja Ini yang kemarin kita ngopi disini Kopinya enak disini Shay Iya strong loh Next time kita kasihnya aja kalo ngopi yang santai Kopinya enak Ini old money style tuh kayak gini Tuh Tapi dia old money no money Hahaha Kotoy lu Hahaha Ini ada di dalam restoran Ecuador Jadi namanya tuh Nano 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 apa Nyanyo sih? Nyanyo Artinya apa sih Nyanyo? Ninyo kali Kalau se-Ecuador nggak tau El Nyanyo Nano 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 Mana rasanya gimana sih? Panis asem asin Ini musiknya kak Lihat nih Ini ikan yang pisang Cuman ini bukan menu Jadi aku nggak tau Kemarin aku pesan menu Apa kamu pesan yang ini? Nasi goreng tapi ada ininya Nasi goreng ada kalamarinya Apa kamu pesan menu? Kan ini gede juga sih Gede Aku pesan yang pretty Boleh Mungkin kita sharing Iya nanti kita bisa Lu mau apa? Coba lihatin gambarnya dulu Anjeli Ini apa ayam? Ayam Ini kak ikan goreng Ikan goreng sama pisang kan? Pisang Ini lucu ya menunya ya? Nggak ini udah bukannya udah Ini nggak enak tuh Ini ada salmon Itu sih masih Salmon Eh tadi gua buka apa ya? Tadi gua ngeliatin sesuatu Ini tuh kak nasi Di atasnya ada pisang Sama saus-sauset Oh ini buat vegetarian kali Kok pisang begini ini ya? Rasanya kakak apa? Ih makan pisang pake nasi Iya kan aneh Pisang pake nasi itu si misal Sama itu pisang pake sambal Itu orang Manado bukan Michel Jangan lu macam macem Oh gitu Semua orang Manado Makan pisang goreng itu Pakai sambal Pakai sambal Oh gitu Lu harus coba deh kita bikin lu coba ya Makanya apa? Pisang goreng pake dabu-dabu Emang begitu Kita nggak ada yang Semua pake pisang goreng itu pake dabu-dabu Dabu-dabu Pedes Orang Manado Nanti kalo aku ke Manado Ini ada orang Manado Ngapain gue ngomong warah-warah di ini Goblok ya? Yaudah lah Udah kita lihat dulu aja Nah pemirsa Ini kita udah ngorder tadi Tapi sebelum makan yang datang Kita udah dikasih sambal Ini kayak sambal matah gitu ya Anjeli ya Mata ala-ala mereka ya? Iya mata-mata sapi gitu Ini tuh ada onion Ada apple Ada tomato Sama Kamu cobain deh dikit Ada cilantro yang sedikit Coba ya Ada dikasih lemon juga Pakai itu aja Apa? Ntar dulu Sembilah Asam kan? Pedes Pedes banget cuy Pedes Pedes-pedes Eh kayak rujak Beneran Enak berarti dong Enak Kayaknya harus dikasih ini dikit kali ya Jadi ini lah pertama kali kamu makan makanan Ecuador Iya Kalau makanan latin Aku kedua sih Aku yang ajak pertama itu si Dayanti Kalau makan pisang latin gue udah sering Makan pisang latin-latin gitu udah sering Tapi kalau makan apa makanannya langsung ini Gue baru pertama kali Coba nanti Pakai nasi Kayaknya kalau abis kita bisa minta deh Tapa Misalnya itu ya Enak cuy Padahal belum gitu Atau lu udah taruh jeruknya? Udah dikit banget Enak Enak banget Surprise Betul Ini dikasih garam ya Coy Enggak ah udah ke asinan nanti Enggak Ini maksudnya mereka juga Iya itu garam tulisannya tuh ada sal Tulisannya Coy Covey Salp Mata gue langsung melek Karena apa? Pedes Kayaknya kita butuh ya Iya butuh pedes-pedes Jadi gak apa-apa lu gak bawa Ben cabe Pedes coy Iya Biasanya aja gue sambel 10 sendok baru gue ini dibakso Ini pedes banget Oh mungkin dia pakai jalapeyo Iya kan Bukan Karena Carolina Iya itu kayaknya Padahal makan pedes juga Soalnya kan itu kan Cambih lati-latin tuh pedes-pedes Iya Comor mereka juga suka pedes Iya makanya Ya udah hendungin makanannya dulu ya Oke Satu Nah ini ada sup Tadi kita pesen yang ini menu sup Isinya sup apa ya Ini daging sapi Ya Ternera Lias daging sapi Ada beannya Terus ada Ini ada blue cheese Ada jagung Kayak jangan Asem ya Kayak sayur asem Anjeli Iya kayak gitu Ada kentangnya Terus itu ada nasi goreng Ya Allah gede banget Ini Mee tuh pisang ya Nasi gorengnya tuh pakai pisang Iya Pake pisang Oh tapi pakai pisang goreng gitu loh Iya dia dikasih ini Dikasih udang tuh Ada udangnya kecil-kecil Nanti kita cobain ya Aku menyukain supnya dulu Aku menyukain supnya dulu Lihat pemirsa Deketin nih Isinya ada Kupis Ada ini apa ya namanya Ini brood bean kan Ini ada daging sapi Kayak kacang putih gitu kan Kayak kacang putih Kayak kacang putih Dan disini ada jagungnya nih Kayak sayur asem ya Kayak sayur asem Kayak sayur asem Cuma dikasih ini Silantro Aku cobain ya 9 emas ini Iya kayak sayur asem Seger Iya kan Gue diliatin Apa Kacang putih bangunan Karena Ini brood beannya Ini kalo di Indonesia Ada ga ya kayak gini Brood bean Ada Ada brood bean Koro ya Iya kan Kaya rasa koro Orang snacknya ada Sekarang cobain nasinya Dikit aja dulu ya Pakai pisang Pakai pisang Soalnya ini ada pisangnya coy Iya Ada pisangnya ada seafoodnya Pasti kalo pake sampel enaknya Pasti kalo pake sampel enaknya Cobain satu aja dulu Hmm enak loh Iya Banyak loh ini lah Coba pake pisang Gue ga tau deh Gue kayak gitu makan Nasi goreng Nasi goreng pake pisang Pake pisang Pake pisang Enak Enak loh Iya enak Enak Coba Ini kering Tenggorokan gue Enak Makan dulu coy Enak 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 Masih ada satu lagi kan Satu lagi apa yang kurang Yang Yang Apa yang kedua Pesanan kedua kamu Itu kan masih Primera Oh iya yang ikan Iya Pake nasi putih tuh Iya pake nasi putih Oke makan dulu ya Saks Ini adalah menu yang baru dateng Ini ada ikan Terus ini dikasih kayak baked bean gitu ya Ini ikannya kayaknya tilapia sih yang jeli Ada nasi Iya tilapia Terus ada ini Ga terlupa pisang gorengnya Aku coba nyobain pisang goreng Terima kasih Pisang goreng dipake nasi Kayaknya enak ya Pisang goreng pake nasi Terus dikasih apa lagi Kasih saus ya coba ya Hehehe Nasinya enak tuh Enak Ada ininya Masih jasmin Oh ini jasmin Kayaknya ya Kayaknya Aku cobain dulu nih Yang pisang goreng pake saus Karena gua tau munculnya segede gini gak Enak coy Belum Gue kayaknya lebih prefer pisang gorengnya aja deh Temirsa Ga habis kan Kayak kebanyakan Karena nanti tadi aja menu aja udah sebanyak ini Ya kan Satu paket nih Satu dua tiga Yang itu Nasi gorengnya mau dibungkus sama angeli Sayang Itu segini tuh murah banget temennya tadi tuh kalo gak salah berapa 16-17 ya 16 Eh yang ini 16 euro itu 17 Murah kan Yang 16 aja ada paketan minumannya juga Ternyata nasi goreng Nasi dimakan pake pisang goreng enak ya Nanti kamu cobain nasi pake sambal Nasi pake sambal udah sering Pisang Pisang goreng Karena makan banyak Ya gila Hari iya Oke sampe ketemu di next video aja ya pemirsa ya Nanti vlognya disambung di vlog kapan-kapan aja kalo Sisilnya bolong Terus ini bikin vlog yang jelas Lu gak mau beli sesuatu di ke Apa Dongfang sepetang Enggak Masih punya semua gue Ada bumbu-bumbu gitu Enggak masih punya semua Oke sampe ketemu di next vlog Bye Sarangheyo Sarangheyo